Riza Ramli telah kembali ke hadapan sang pencipta pada selasa 2 Januari 2024 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Indonesia tersebut dikenal sebagai ekonom senior dan kerap melontarkan kritikan yang tajam kepada pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah tokoh yang mengenal Riza Ramli. Mantan Menteri Keuangan yang juga sempat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Muhammad Khatib Basri mengaku sangat mengenal Riza Ramli sejak masih menjadi mahasiswa. Menurut Khatib, Rizal merupakan sosok ekonomi yang cemerlang. Bahkan, ia selalu memberikan masukan kepada pemerintah melalui sejumlah kritik dan sarannya yang terbilang cukup pedas. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengungkapkan Rizal, salah satu tokoh ekonom senior yang kerap melancarkan kritiknya untuk pemerintah. Hal ini terlihat dari sejumlah pemikirannya sering berseberangan dengan pemerintah. Meski demikian, Prastowo meyakini tujuan Rizal demi kebaikan negara. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha milik negara atau BUMN, Said Didu, turut mengucapkan rasa dukacita. Ia menilai Rizal merupakan seseorang yang terus berjuang dengan segala kemampuannya demi negara hingga akhir hayat. Menteri Padusata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, punya kesan tersendiri terhadap Rizal. Ia menilai sosok pria asal Padang itu menginspirasi dengan berbagai pemikirannya di bidang ekonomi. Rizal Ramli bagi mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini senior sekaligus kawan diskusi. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.